musik selamat menikmati luapan sungai akibat hujan deras kembali merendam sejumlah kelurahan dan akses jalan di wilayah DKI Jakarta sejak Kamis malam hingga Jumat pagi tanggal 5 Januari tahun 2024 Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan menurut data dari petugas BPBD di lapangan genangan yang sebelumnya terjadi di 44 RT dan 8 ruas jalan saat ini menjadi 21 RT dan 2 ruas jalan yang masih tergenang dengan ketinggian air bervariasi sejumlah RT yang masih terendam tersebut tersebar di wilayah Jakarta Barat Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur di Jakarta Barat, terdapat 6 RT terdampak tersebar di Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur ketinggian air sekitar 30 cm di Jakarta Selatan terdapat 2 RT di Kelurahan Rawajati yang masih terendam dengan ketinggian air 30-70 cm dan terakhir di Jakarta Timur, masih terdapat 13 RT terendam tersebar di Kelurahan Cililitan, Cawang, Bidara Cina dan Kampung Melayu terendam dengan ketinggian air 30-80 cm kawasan yang terendam paling parah berada di Kuningan Barat Jakarta Selatan dengan ketinggian air hingga 120 cm kondisi tersebut membuat puluhan warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman hingga saat ini, Basarnas terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai upaya penyelamatan di berbagai lokasi becana terdapat pula 2 ruas jalan yang masih tergenang yakni di kawasan Jalan Prepedan RT 3 RW 11 Kelurahan Tegal Alur Kalidres Jakarta Barat dan Jalan Mangga Kelurahan Tugu Utara Koja Jakarta Utara BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Binamarga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memperakirakan hujan deras masih akan terjadi selama periode 3 sampai 10 Januari tahun 2024 khususnya untuk wilayah-wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Oleh karena itu, pihaknya menghimbau masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek untuk selalu waspada terhadap potensi bencana yang kemungkinan terjadi akibat hujan deras selama sepekan ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!